Nah gengs, di video kali ini kita akan membuat efek bleach. Nah, bagaimana caranya untuk membuatnya? Caranya mudah banget, tinggal kalian masuk aja untuk langkah pertama masuk pada aplikasi Pixel Lab. Nah, di sini kita akan membuat teksnya terlebih dahulu. Jika kalian sudah, tinggal kita klik aja bagian teksnya, tinggal kita ubah. Jika kalian sudah menulis teksnya, tinggal kalian klik aja yang OK. Nah, di sini tinggal kalian klik aja yang icon A ini. Nah, di sini tinggal kalian geser aja. Nah, di sini tinggal kita klik aja yang Font. Di sini banyak banget untuk pilihan fontnya, kalian bebas untuk memilih font yang ingin kalian pakai. Misalkan gue ingin memakai font yang ini. Jika sudah, tinggal kalian klik aja yang OK. Lalu kita geser ke kanan. Nah, di sini tinggal kita klik aja yang Shadow. Nah, di sini untuk memberikan efek bayangan. Tinggal kita klik aja, Enable. Jika sudah, tinggal kita klik aja yang Checklist. Lalu kita kembali ke bagian kiri. Nah, di sini tinggal kalian klik aja yang Relative Position. Tinggal kalian klik aja. Kalian klik aja yang bagian tengah, atas, dan bawahnya. Agar sejajar. Jika sudah, kalian klik aja yang Checklist. Lalu kalian klik yang Icon Kotak 2 ini. Kita hilangkan untuk backgroundnya. Kita klik aja yang Transparant. Jika sudah, tinggal kita Save aja. Kita klik aja yang Icon Save yang di atas ini. Lalu kita klik aja yang Save as Image. Lalu kita klik Save to Gallery. Nah, ini untuk text-nya sudah tersimpan. Lalu kita masuk pada aplikasi Glitch-nya. Nah, gengs. Kita sekarang sudah masuk pada aplikasi Glitch. Kalian bisa mendownloadnya di Playstore. Nah, di sini untuk langkahnya. Tinggal kita klik aja yang Foto ataupun Proyek Baru. Kita klik aja yang Foto. Jika sudah, tinggal kita klik aja untuk text yang telah kita buat pada aplikasi Pixel Lab tadi. Jika sudah, tinggal kita klik aja yang berikutnya. Nah, di sini kita tinggal klik aja yang Glitch yang bawah ini untuk memberikan efeknya. Tinggal kita klik aja. Nah, di sini untuk pilihannya banyak banget. Misalkan gue pilih yang ini, yang pertama. Nah, jika sudah, tinggal kita klik aja yang Checklist. Kita klik lagi yang Checklist. Nah, di sini tinggal kita simpan aja. Kita klik yang Menyimpan. Nah, gengs. Jika kita sudah menyimpannya, lalu kita kembali lagi dan kita pilih untuk efek Glitch yang lainnya. Kita simpan untuk fotonya minimal 10 ataupun 20. Lebih banyak, lebih bagus. Misalkan kita pilih yang Shadow ini. Lalu kita klik Checklist. Lalu kita simpan juga. Kalian lakukan hal seperti ini sampai fotonya menjadi banyak. Nah, gengs. Di sini kita sudah masuk pada aplikasi Canemaster. Langsung aja kita masukkan untuk hasil foto Glitch yang telah kita edit tadi. Kalian klik aja yang Media. Lalu kalian pilih fotonya. Nah, di sini gue cuma menyimpan 4 foto. Nah, kalian bisa menyimpannya hingga 10 atau 20, bahkan 30. Lebih banyak, lebih bagus. Jika misalkan kalian menyimpannya sedikit seperti ini, tinggal kita acak aja. Tinggal kita pilih secara teracak. Jika sudah, tinggal kita klik aja yang Icon Checklist. Nah, gengs. Di sini untuk durasinya itu masih lambat. Ya, ketika dia pindah itu masih lambat. Nah, bagaimana caranya? Caranya mudah banget. Tinggal kita save aja untuk hasilnya ini. Tinggal kita save terlebih dahulu. Kita klik aja yang Icon Save. Tinggal kita ekspor. Nah, jika sudah kita menyimpannya, lalu kita masukkan aja. Kalian klik aja yang Icon Tambahkan Folder ini. Tinggal kita klik dan kita masukkan untuk hasilnya tadi. Nah, untuk cara yang selanjutnya, tinggal kita klik aja untuk videonya. Nah, di sini tinggal kita klik aja yang Control Kecepatan. Nah, di sini tinggal kita berikan kecepatan. Kita geser aja ke bagian kanan. Kita geser sampai 7,5. Jika sudah, tinggal kita klik aja yang Checklist. Sekarang, coba kita putar. Jika menurut kalian ini belum cepat, kalian bisa mengatur kecepatannya lagi. Nah, gengs. Jika kalian sudah mengatur kecepatannya, menurut kalian sudah tepat. Lalu tinggal kita geser ke bagian kiri. Nah, di sini tinggal kita klik aja yang Audio. Kita masukkan untuk sound dari Gliss-nya. Tinggal kita klik aja yang Audio dan kita pilih sound-nya. Jika kalian sudah memasukkan sound-nya. Nah, di sini untuk sound-nya ini kependekan. Videonya terlalu panjang. Tinggal kita klik aja yang sound-nya. Lalu kita klik aja yang videonya. Nah, di sini tinggal kita pangkas. Kalian klik aja yang Icon Gunting. Lalu kalian klik aja yang pangkas ke kanan. Lalu kalian klik yang Checklist. Nah, di sini tinggal kita save aja. Jika kalian sudah meng-save-nya, maka hasilnya akan seperti ini. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe seikhlasnya, geng. Jangan lupa kalian tonton video yang lainnya juga. Oke, salam anakku. Salam mahasiswa. Bye. Salam pekokus. Sub indo by broth3rmax